Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita hari ini ketemu di pertemuan ketiga materi hari ini tentang aktiviti dan intent. Jadi, untuk materinya, kalian nanti bisa download, bisa baca-baca. Sudah ada di LMS, nanti silakan buka LMS setelah kuliah selesai saja supaya kita bisa fokus ke materi hari ini. Selain secara live atau secara sinkronos, materi ini juga ada rekodnya. Jadi, kalian bisa akses kembali setelah kuliah selesai. Karena biasanya di situ ada latihan-latihan yang mungkin tadi kalian ketinggalan ataupun kalian lupa tadi caranya bagaimana, cara buatnya bisa dilihat kembali. Oke, sebelum masuk ke prakteknya atau code lab-nya, saya jelasin dulu apa itu aktiviti dan intent. Jadi, untuk aktiviti dan intent ini tidak perlu kita terjemahkan. Jadi, kalau di bahasa Indonesia kan aktiviti kegiatan. Dan intent juga pasti ada artinya dalam bahasa Indonesia. Tapi di sini, ini adalah istilah ya. Jadi, aktiviti dan intent ini kita gunakan di aplikasi Android. Di sini apa itu nanti aktiviti dan intent ya? Ini basic banget yang kita pelajari di Android. Jadi, pokok bahasan kita hari ini ada aktiviti, kemudian bagaimana cara mendefinisikan aktiviti, kemudian bagaimana memulai aktiviti baru dengan sebuah intent, kemudian nanti bagaimana caranya kita mau melewatkan data di antara aktiviti, bisa menggunakan ekstrasi. Jadi, nanti kalau kita mau kirim-kirim data dari satu aktiviti ke aktiviti yang lain atau dari satu layar ke layar yang lain, dari satu halaman ke halaman lain untuk melewatkan data, nanti ada caranya bagaimana. Kemudian, pokok bahasan selanjutnya ada bagaimana melakukan navigasi di antara aktiviti-aktiviti yang ada. Jadi, baru banget buat kalian ya, kalau sebelumnya belum pernah belajar Android. Jadi, di sini ada istilah namanya aktiviti. Jadi, aktiviti itu mewakili satu tampilan halaman, satu tampilan halaman atau satu tampilan aplikasi, itu namanya aktiviti. Jadi, aktiviti di sini adalah high level view, jadi tampilan. Tampilan secara high level. Apa itu aktiviti sendiri? Aktiviti ini adalah sebuah komponen dari aplikasi. Jadi, aktiviti ini adalah sebuah komponen dari aplikasi. Nah, kemudian, aktiviti ini merepresentasikan sebuah window atau sebuah jendela. Nah, di mana di jendela itu ada hirarki dari view. Jadi, ada hirarki dari view atau ada hirarki dari tampilan-tampilernya yang ada. Dari komponen-komponen. Secara umum, ini akan mengisi screen. Jadi, satu tampilan screen. Nah, ini tetapi dapat di-embed ke dalam sebuah aktiviti atau muncul sebagai floating window. Nah, kemudian, ini termasuk ke java kelas. Secara umum, satu aktiviti itu ada dalam satu file. Jadi, satu aktiviti itu ada dalam satu file atau satu kelas java. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh aktiviti? Jadi, aktiviti ini, jadi contoh representasi dari sebuah aktiviti, contohnya ya, kalau kita membuat aplikasi untuk pemesanan ya. Jadi, pemesanan di grocery atau di sebuah misalkan perbelanjaan. Jadi, untuk pemesanannya itu satu aktiviti misalkan. Atau kalian bikin aktiviti misalkan untuk mengirim email. Atau membuat aktiviti untuk mendapatkan arah ya, atau ketunjuk arah, atau getting direction ya. Jadi, kalian bisa bikin aktiviti dalam satu screen, apapun ya. Nah, kemudian di aktiviti ini, aktivitilah yang menghandle dari interaksi dari user ya. Seperti, kita mau mengklik button, kemudian mau memasukkan teks, atau memverifikasi login ya. Jadi, itu ada di, interaksinya ada di dalam aktivitinya. Nah, kemudian kita dapat memulai aktiviti yang lain, di dalam aplikasi yang sama, atau aplikasi yang lain ya. Jadi, kita bisa menghubungkan satu aktiviti dengan aktiviti yang lain, baik itu di dalam satu aplikasi, ataupun di dalam aplikasi yang berbeda. Kemudian, aktiviti ini mempunyai life cycle ya, atau dari hidup aktiviti ya. Di mana aktiviti itu nanti di-creating, kemudian di-start, di-start atau di-starting atau di-mulai, kemudian di-run, di-jalankan, kemudian di-pause, di-reset, kemudian di-stop, dan juga aktivitinya di-destroy saat kita keluar dari aplikasi. Nah, di sini eksempel atau contoh dari aktiviti. Jadi, apapun yang ada, kalian buka di aplikasi kalian, di layar HP kalian ya, di screen, kalian buka aplikasi apa, itu namanya aktiviti ya. Jadi, kalian bisa membuka banyak aktiviti, tapi yang tampil di depan itu kan hanya satu aktiviti. Makanya, di situ ada daur hidup ya, kapan aktivitinya di-start, kapan aktivitinya di-reset, kapan di-pause, dan sebagainya. Ini contoh aktiviti ya. Ini contoh aktiviti, ini juga aktiviti, ini aktiviti, ini aktiviti ya. Jadi, nanti aktiviti ini, kalau kita buat ya, di situ layoutnya ada satu, kemudian kelas Java-nya ada satu. Jadi, masing-masing aktiviti ini punya satu kelas Java, kalau menggunakan Java ya. Kalau menggunakan Kotlin ya, mempunyai satu kelas Kotlin ya. Jadi, ini gambaran dari aktiviti ya. Jadi, nanti apapun yang kalian buat di screen, itu namanya aktiviti ya. Jadi, kita akan bekerja dengan aktiviti. Jadi, nanti sampai materi selesai, yang akan kita buat adalah aktiviti ya. Tinggal aktivitinya mau seperti apa ya. Apakah menggunakan aktiviti seperti ini, atau kita bikin list ya. Jadi, nanti ada list view, atau recycler view yang kita pelajari, atau kita menggunakan seperti ini aktivitinya, atau nanti menampilkan display seperti ini. Jadi, di aktiviti kita bisa menggabungkan di situ ada teks, ada warna, ada image, ataupun ada visual lainnya ya. Jadi, ada audio, video, dan sebagainya. Itu bisa ditampilkan di dalam aktiviti. Kemudian, terkait aplikasi dan aktiviti ya. Jadi, aktiviti ini ya, secara bersama-sama ini dibuat untuk membuat sebuah aplikasi ya. Jadi, minimal dalam satu aplikasi itu punya satu aktiviti. Minimal itu ya. Jadi, di Android ini, minimal kalian punya satu aktiviti. Itu sudah bisa disebut aplikasi. Jadi, sebuah aplikasi itu bisa punya banyak aktiviti. Tapi, minimal pasti punya satu aktiviti. Nah, aktiviti yang pertama, ini dinamakan dengan main aktiviti ya. Atau aktiviti utama. Jadi, main aktiviti itu adalah aktiviti yang muncul saat pertama kali aplikasi kita buka ya. Jadi, kalau kalian buka Instagram, halaman pertama Instagram itulah yang kita sebut dengan main aktiviti. Kemudian, kalau kita klik gambarnya, di sana, kan itu kebuka ya. Kita klik, dia sebenarnya akan menuju ke aktiviti yang lain. Makanya, dalam sebuah aplikasi itu biasanya terdiri dari banyak aktiviti. Tapi, pasti selalu akan ada aktiviti utamanya. Jadi, kalau aktivitinya cuma satu, yang namanya main aktivitinya. Kemudian, aktiviti bisa kita organisasikan di dalam parent-child relationship ya. Jadi, kita sebut parent-child ya, atau hubungan antara induk dan anak ya, di dalam Android manifest ya. Jadi, semua aktiviti itu harus kita daftarkan di dalam Android manifest untuk membantu navigasi ya. Jadi, untuk membantu navigasi dari aplikasi kita. Jadi, kalau kita buat aplikasi ya, kita kan sering lupa tuh, kalau sudah lama banget, kalau enggak kita buka aplikasinya ya. Misalkan, kita punya aktiviti lima ya. Jadi, kita buat satu aplikasi, misalkan aplikasinya, aplikasi ordering buku ya. Jadi, di situ kita punya lima aktiviti misalkan. Kemudian, sudah lama banget enggak kita buka ya. Kita mau tahu sih, sebenarnya kita punya berapa aktiviti, kita bisa cek di dalam Android manifest. Android manifest itu ada di mana? Pada saat kita buka proyek, atau pada saat kita buat proyek, di sana akan selalu ada folder. Ada Android manifest, kemudian ada folder Java, ada folder REST. Dan juga di sana ada Shredo. Kemudian, tadi aplikasi dan aktiviti sudah, sekarang layout dan aktiviti. Sebuah aktiviti secara umum itu mempunyai UI atau user interface layoutnya. Jadi, setiap aplikasi secara umum itu akan selalu punya UI layout. Nah, layout ini biasanya didefinisikan dengan satu atau lebih example. Jadi, tadi kita ngomongin aktiviti, aktivitinya itu kan, aktivitinya di sana kita buat ya dengan Java ya, atau main activity.java. Nah, tapi setiap aktiviti itu pasti punya layoutnya. Jadi, supaya ada tampilannya ya, jadi aktiviti itu punya UI user interface layoutnya. Nah, didefinisikannya layoutnya di mana? Jadi, kita akan selalu buat layout-lewat ya, tata-tata letak dari tampilannya. Nah, ini didefinisikannya di dalam file XML ya. Jadi, secara umum ada dua file yang nanti kita modifikasi ya. Yang kita untuk membuat aplikasi atau supaya aplikasinya jalan, itu adalah file main activity-nya.java. Kalau menggunakan Java, kalau menggunakan Kotlin ya. Dengan ekstensi Kotlin, kemudian yang satu untuk layout itu menggunakan XML files ya. Jadi, activity yang akan meng-inflate layout sebagai bagian dari aplikasi yang akan dibuat. Jadi, sekarang bagaimana meng-implementasikan activity ya. Nah, activity di sini, kita, jadi untuk meng-implementasikan activity baru, kita nanti akan definisikan layout di dalam XML ya. Nah, kemudian kita definisikan activity juga di dalam Java kelas ya. Jadi, ada layout XML, ada Java kelas ya. Nah, di activity Java kelas ini akan meng-extend app Compact Activity ya. Jadi, kalau kalian pernah belajar Java ya, extend itu kan artinya Inheritimes ya. Jadi, file aplikasi atau file activity yang kita buat itu meng-extend adalah turunan dari app Compact Activity. Jadi, aplikasi yang kita buat ya turunan dari app Compact Activity. Kemudian, jadi kan ada dua ya. Ada activity The Java dan ada layout XML. Kemudian bagaimana cara mengkoneksikan activity dengan layout ya. Nah, caranya di sini di bagian, jadi pada saat kita pertama kali creating itu secara default, kita sudah dapat sebuah main activity dan juga sebuah layout yang terkoneksi. Di sini untuk connecting activity dengan layout, ini ada di bagian set content view ya, di dalam method on create ya. Jadi, ingat kalau di Java ada namanya method ya. Kemudian kita akan mendeklarasikan activity-nya di dalam Android manifest ya. Nah, contoh ini contoh definisi layout di dalam XML ya. Ini contoh kalau, jadi jenis-jenis layout itu kan ada linear layout, ada constraint layout, ada relative layout ya. Nah, sekarang sih kebanyakan nanti implementasi kita akan lebih banyak menggunakan constraint layout ya. Tapi di contoh ini kebetulan menggunakan relative layout ya. Jadi, untuk mendefinisikan layoutnya sebenarnya ini menggunakan kode-kode ya. Walaupun di Android, sudah tersedia design view ya. Jadi, kalau tidak suka dengan view code di sini ya, tidak suka dengan apa ya, bermain dengan view kode, itu kalian bisa menggunakan design view ya. Untuk customize dari layout yang kalian buat. Jadi, di terluar kita harus definisikan layoutnya. Layoutnya apa? Misalkan, contoh di sini relatif layout ya. Nah, kemudian relatif layout, di sini kita harus mendefinisikan layout width ya, lebarnya sama tingginya. Lebar sama tinggi. Di sini match parent sama match parent. Jadi, ada dua jenis ya. Ada match parent, di sini ada wrap. Kalau match parent, artinya lebarnya akan menyesuaikan dengan lebar layar dari HP ya. Jadi, selebar itu dipakai semuanya. Kalau layout height-nya match parent juga, intinya akan match dengan parent ya. Parent itu, apa ya, ukuran layar yang sesungguhnya ya. Jadi, untuk layout width sama layout height-nya akan digunakan semuanya. Jadi, akan selebar dan setinggi activity dari parent. Kemudian, kalau kita punya elemen ya, text view, di dalam layout-nya kita taruh text view misalnya. Jadi, layout width sama layout height-nya, ini kita bisa definisikan. Misalkan, contoh di sini menggunakan wrap content. Kalau menggunakan lebarnya, menggunakan misalkan match parent, berarti akan selebar ukuran layar dari HP kalian. Kemudian, bagaimana mendefinisikan activity di japa kelas ya. Di sini, pada saat kita creating secara umum, ini sudah ada, Jadi, sudah ada public class main activity ya. Extend app combat activity. Jadi, default-nya sudah ada ini ya, pada saat pertama kali kita kreatifnya. Ada class, ada extend ini, kemudian ada sebuah metode ya, on-grid di sini. Ini, definisi activity japa kelas. Nah, kemudian, bagaimana untuk mengkoneksikan activity dengan layout XML yang kita buat ya. Di sini, pada saat kita creating kan kita sudah dapat ini. Nah, sebenarnya untuk connecting activity-nya ada di bagian set content view. R, R-nya itu sebenarnya ada di folder resource letaknya. Kemudian, di dalam folder resource itu kan ada layout ya. Kemudian, ini file XML file yang kita gunakan ya. Jadi, misalkan untuk main activity-nya, kita pakai activity main yang kedua. Maka, bisa kita panggil R.layout. misalkan activity main 2 ya. Itu untuk connecting activity dengan layout. Di sini bisa kalian ganti-ganti. Nah, kemudian bagaimana mendeklare activity di dalam Android Manifest ya. Jadi, untuk mendeklare activity di dalam Android Manifest, di sini kita membutuhkan intent filter ya. Nah, sebenarnya ini pun kalau kita menggunakan Android Studio versi yang terbaru, ini sudah otomatik ya. Pada saat pertama kali kita creating project, ini sudah otomatik ada ya. Jadi, kalau kita menggunakan cara-cara, misalkan kita akan menambah activity baru, ya menggunakan cara yang tepat, maka nanti untuk Android Manifest-nya sudah otomatis ya. Nah, sebenarnya semua activity itu harus didaftarkan di Android Manifest ya. Jadi, kalau kalian punya dua activity, ya. Default-nya itu yang sudah ada di Manifest itu main activity. Itu untuk, itu untuk, tadi untuk activity. Oke, sebelum saya lanjut. Oke, kita akan lanjut coba untuk membuat activity ya. Oke, saya akan share screen berikutnya untuk Android Studio. Oke, saya akan share screen berikutnya. Kita akan bikin baru saja ya. Kita akan bikin project baru. Kita akan file new project. Kemudian di sini saya biarkan tetap phone and tablet, karena kita akan membuat aplikasi untuk phone and tablet. Nah, kemudian kita pilih empty activity. Sebenarnya ada banyak template lainnya, tapi di sini saya akan coba pakai empty activity. Kemudian klik next. Nah, kemudian project. Oke, jadi hari ini akan saya contohkan. Jadi, misalkan nama aplikasinya kita app pertama ya. Jadi, package name-nya saya biarkan seperti ini. Kemudian save location-nya. Kalian terserah mau letakkan di mana ya aplikasinya. Bisa di drive lain. Kemudian saya pilih di sini language-nya Java saja ya. Jadi, kalian sebenarnya bisa pakai juga Kotlin. Tapi karena yang sudah kalian pelajari selama ini adalah bahasa programnya Java, kita coba pakai Java dulu saja. Kemudian minimum SDK-nya di sini yang sudah saya install adalah API 24. Kalian boleh pakai API yang lain. Kilih lebih baru juga boleh. Kemudian saya klik finish. Kita tunggu untuk loading project. Terima kasih telah menonton! Oke, kita tunggu sampai Gradle-nya tersynchronize. Ini sudah finish ya. Gradle synchronize finish. Oke, selanjutnya kita akan coba. Jadi, untuk aktivitinya di sini, kita dapat aktiviti utama ya. Jadi, pada saat pertama kali kita membuat aplikasi, default-nya kita punya satu aktiviti. Ada main aktiviti. Ini untuk aktiviti Java-nya. Kemudian, kemudian aktiviti main ini untuk layout-nya. Jadi, di sini di folder rest, nanti kita akan mencoba beberapa. Nanti saya akan menambahkan gambar di drawable. Kemudian, jadi di sini yang akan saya gunakan ya. Di sini ada di dalam folder Java, ada main activity. Kemudian nanti ada di dalam folder rest, ada drawable. Kemudian ada layout. Kemudian ada value. Di sini, saya akan masuk ke color dulu. Saya akan mau menambahkan warna putih ya. Saya akan menambahkan color di sini. Jadi, saya menambahkan color white. Jadi, di sini untuk warna itu menggunakan kode warna, ya, hexa. Nah, ini warna putih. Sebenarnya kalau kalian mau ganti-ganti, tinggal klik aja di sebelah kiri. Jadi, kalian bisa ganti warna di dalam, ya, ada kode warna di sini. Nah, saya bikin warna satu lagi. Misalkan nanti background-nya pakai warna... Saya lihat. Bikin lagi pakai warna biru, ya. Red, green, blue. Jadi, saya dikenisikan warna biru. Kemudian... Saya balik lagi. Ke selif. Nah, jadi ini untuk activity main, ya, untuk layout-nya. Di sini ada tiga jenis, ya. Ada code, ada split, ada design. Jadi, kalau code, di sini akan menampilkan kode dari layout.xml, ya. Kemudian, untuk ada design. Design di sini ada palette, ya. Ada palette, kemudian ini komponen-komponen apa saja yang kita gunakan di dalam activity, ya. Nah, di dalam design ini, kita bisa ambil komponen-komponen yang ada di dalam palette, ya. Ada text, ya, ada button, ada widget, ya. Ada layout, ya. Ada containers, dan sebagainya, ya. Nah, palette-palette inilah bisa kita ambil, kita tarik-tarik ke dalam activity yang kita buat. Namun, terluar ini ada constraint layout, ya. Saya sudah contohkan sebenarnya yang menggunakan linear layout, ya. Ada di LMS. Jadi, videonya sudah saya uploadkan juga ke YouTube, ya. Untuk yang contoh linear layout, ya. Nah, hari ini akan saya contohkan dengan menggunakan constraint layout, ya. Kemudian, sebelum ini saya akan set dulu di sini, ya, margin, ya. Jadi, saya akan jadikan default margin-nya itu saya pakai 16, ya. Jadi, nanti untuk aplikasinya itu dari layarnya ada margin, ya. Jadi, margin-nya masing-masing 16, ya. Atas, kiri, kanan, bawah, ya. Jadi, saya set 16 di sini. Kemudian, ini kalau kita lihat kan kodenya ini, ya. Saya pakai split aja. Oke, saya atur supaya mudah dilihat. Oke, saya hapus aja ini, ya. Karena saya akan bikin komponen baru. Kemudian, saya pakai design aja. Ya, di sini saya akan tambahkan nanti sebuah image view, ya. Nah, kita kan karena menggunakan constraint layout. Ini kita akan mengatur. Jadi, ini saya jadikan parent, ya. Jadi, di sini ada beberapa handle, ya. Jadi, kita bisa tarik-tarik handle aja ini, ya. Jadi, untuk parent-nya nanti yang untuk jadi acuan dasar, ya. Kita tarik handle-nya ke atas, kemudian ke atas, kemudian ke atas, ke kanan, kemudian ke bawah, ya. Nah, jadi untuk constraint layout sebenarnya nanti tinggal kita tarik-tarik, ya. Jadi, gambarnya itu mau kita letakkan di mana, ya. Jadi, misalkan... Nah, di sini, ya. Jadi, mau saya letakkan gambarnya nanti dari margin sebelah kiri, misalkan, 8, ya. Kemudian dari margin atas, 8, ya. Kemudian kanannya menyesuaikan, bawahnya juga menyesuaikan, ya. Jadi, menyesuaikan dengan bagian atas, ya. Nah, kemudian... Jadi, saya akan membuat tampilan di sini ada gambar buku. Nanti kemudian saya akan tambahkan di sini nanti ada judul buku. Kemudian ada perang. Kemudian ada harga. Kemudian ada harga. Kemudian nanti ada button di sini. Jadi, kalau nanti tampilannya jadi berurut, ya. Di sini ada gambar. Kemudian di sini ada judul. Habis judul, ada pengarah. Kemudian ada harga. Ada deskripsi. Jadi, kalau kita buatnya pakai linier layout, akan cukup sulit untuk mengatur tampilannya. Nah, jadi di sini akan saya sesuaikan. Jadi, kita akan sesuaikan ini, ya. Dengan... R-nya. Kemudian di atas kita tarik dengan bagian atas, ya. Jadi, nantinya untuk... Jadi, nantinya untuk... Tadi kan... Jadi, akan saya buat nanti dari sebelah kiri. Kita kasih jarak 16. Kemudian dari atas. Kita bisa atur handle atasnya di sini 0. Sorry, buka 0. Tapi... 17 ya, Ben. Bentar, ada sedikit kesalahan lagi. Sampai jumpa. Kemarin langsung, ya. Sampai kemarin. Terus. jadi saya atur ini nanti jadi tinggi atau atasnya ya jadi posisi atasnya itu akan sama dengan posisi dari image nya, jadi kalau mau kita geser kemanapun ya, kalau ini menggunakan constraint, mau kita geser kemanapun atasnya akan sama nah ini karena belum kita buat kan dia belum ikut kalau kita geser-geser belum ikut dengan bagian termnya sekarang kita atur ini juga kita tarik ini kemudian kita tarik lagi bagian atasnya jadi kita kasih jarak kemudian ini juga kita klik di bagian text view-nya ini kemudian tarik sebelah view-nya dan juga bagian atas saya atur terima kasih terima kasih jadi kalau kita tarik-tarik dia posisinya tetap dia posisinya menyesuaikan dengan layout dari term dan kemudian 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 satu lagi untuk button ini terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk button ini akan saya kasih itu sebagai deskripsi. Terima kasih. 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 bahwa di bagian ini di sini juga ada kelihatan warning, show warning dan error jadi kita buat sampai tidak ada warning lagi jadi contoh ada highlight seperti ini ini artinya masih ada warning atau yang perlu dibetulkan nah ini hardcode string judul ya use at 3, jadi semua teks ya, itu harus ditaruh di dalam bagian string, jadi kita harus, nantinya semua teks harus kita taruh di dalam string ini caranya ini supaya otomatis nanti judul ini masuk di dalam file string.xml, maka di sini kita klik aja di bagian ini ya yang ada highlight teksnya sampai muncul tanda lampu ya, sampai muncul tanda lampu atau kalau nggak muncul-muncul misalkan nggak muncul-muncul kalian bisa alt enter disini sampai muncul extract string resource ya, sampai muncul seperti ini jadi kita bisa mengirimkan atau kita bisa menyimpan teksnya nanti di dalam file string misalkan disini namenya judul ya, saya biarkan seperti ini ini saja, oke nah ini artinya teksnya saya sudah tadi kan isinya judul ya ini sudah mengacu di dalam folder rest, kemudian values, kemudian di file string.xml jadi judul tadi sudah masuk ke sini oke, sekarang ya semua yang di highlight ini akan saya extract string resource ya saya extract supaya semua warningnya hilang deskripsinya juga masih ada masih ada error satu untuk content description ini sudah hilang sudah tidak ada warning sudah tidak ada warning di dalamnya kemudian tadi kan gambarnya belum saya kasih ya saya akan coba ambil gambar oke tadi saya sudah coba simpan gambar jadi sebenarnya kita bisa drag and drop kalau kalian punya gambar ya kita bisa drag and drop gambar ke dalam folder draw berjumpa ini saya postikan saja punya gambar atau kalian copy paste ya apa yang ada di explore explorer itu kalian copy paste ke dalam jawaban ya sepertinya belum berhasil saya coba copy saja bisa oke saya simpan saya klik oke nah ini contoh saya punya gambar buku ya nah gambar bukunya saya akan masukkan ke untuk jadi image ini ya tadi sudah saya panggil di image view jadi cara memanggil gambarnya disini jadi src ya disini src kemudian jadi disini untuk mengambil referensinya saya tinggal add jadi yang ada di drawable tadi saya punya gambar jerome polinbook nah disini kita sudah berhasil membuat layout hanya layoutnya ini belum bisa dijalankan jadi belum bisa diklik ya nanti deskripsi karena kita belum buat file javanya oke sekarang coba kita jalankan dulu kita jalankan kita running ya kita running layoutnya apakah sudah sesuai dengan keinginan oke kita tunggu sampai nanti filenya berhasil terinstall ke dalam android virtual device oke ini masih running oke ini agak lama masih proses dan buildnya finish sekarang proses jadi proses install ke emulatornya oke launching activity jadi install successfully finish kita tunggu sebentar ini masih proses sampai tertampil di disini nah ini masih berantakan ya tampilannya ini masih berantakan tampilannya jadi layoutnya berhasil tertampil disini ini akan kita betulkan dulu supaya letaknya supaya letaknya sesuai oke saya clear dulu ini constraintnya jadi tadi untuk bagian deskripsinya belum rapi saya akan taruh kurut dengan oke terus ini deskripsinya ada di bawah oke sudah coba kita running kita running ulang ini dia akan reload ulang ini meng-insta ulang karena tadi ada kebaruan dari app launching activity jadi disini untuk tombol deskripsinya sudah sesuai dengan keinginan ya nah kemudian sekarang 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 saya mau mencoba jadi dimana caranya supaya deskripsinya ini kalau kita klik gitu ya nanti akan jalan ya nah sekarang misalkan kita buat berarti kita kan akan melakukan suatu interaksi ya disini kalau kita klik deskripsi gitu ya maka akan muncul disini namanya nanti ada tos ya misalnya toas cara membuat tos bagaimana nah sekarang definisikan dulu jadi di bagian button deskripsi ini saya mau definisikan disini ada on click jadi nanti pada saat di klik akan terjadi sesuatu action on clicknya saya buat disini nanti show description nah jadi kalau masih muncul tanda merah-merah ini artinya masih ada sesuatu masih ada warning atau error cara meresolve-nya jadi klik aja di bagian yang error itu maka disini kan akan ada tanda labu ya jadi kalau error ini lampunya ini warna merah kemudian kita lihat ya jadi kita lihat apa yang bisa dilakukan untuk meresolve bagian error ini jadi kita ikuti jadi kita ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada di butuh kita create jadi kita akan create kita akan create method show description di dalam main activity jadi supaya kita nggak buat manual maka kita lakukan dari sini jadi kita langsung aja create show description nah disini akan kita akan berhasil kita sudah berhasil disini membuat satu method show description nah metodenya kita isi dengan apa kita akan buat namanya tos jadi disini sini kita akan buat tos kemudian jadi kita akan isi konteksnya disini misalkan nanti dengan ini contoh tos saya kasih contoh seperti ini nah untuk tos itu ada dua jenis nanti tosnya itu akan ditampilkan length short jadi ada dua length long atau length short kita coba dulu kita definisikan tosnya dengan oke kemudian tosnya akan kita tampilkan kita akan coba dulu jalankan seperti apa yang namanya tos selamat menikmati kita tunggu sebentar sampai jadi ini contoh tos ini contoh tos tadi yang menggunakan saya set lengthnya short jadi kalau kita menggunakan length long jadi kita kita bisa ubah supaya tosnya tampilnya sedikit lebih lama daripada yang short tadi kita coba ulang kita tunggu kita tunggu sebentar jadi jadi kalau kita klik deskripsinya ini akan muncul tos mitosnya mitosnya mitos itu semacam pesan pesan yang tidak perlu kita klik karena dia akan hilang sendiri jadi semacam notifikasi yang tidak perlu kita close seperti halnya warning dia akan muncul disini sesuai dengan waktu jadi kalau tadi kita definisikan dengan length long kemudian kemudian oke sekarang kita mau lanjut untuk membuat intent share desktop saja supaya nanti bisa lihat video-nya juga oke sekarang kita balik lagi ke lewat yang tadi jadi judulnya akan saya ganti jadi sementara karena kalian kita masih bikin listnya manual ya karena kalian kan belum belajar tentang list jadi nanti ambil data listnya bisa dari file XML ya ataupun dari API nah sekarang masih manual dulu judulnya tadi saya pakai rikunya rikunya jere apa Jerome Paulin ya Jerome Paulin judulnya mantapu jiwa tadi pengarangnya kemudian harganya saya buat RT misalkan 76 ribu jadi yang ada di main activity ini kita cuma mengacu dengan yang ada di file string dot XML oke sudah kemudian kita akan membuat intent jadi kita mau bikin satu activity lagi kita mau bikin activity kedua jadi nanti kalau saya klik deskripsi itu akan membuka activity yang kedua jadi akan saya buat saya klik dari bagian sebelah kiri ini klik kanan new activity saya akan pilih klik kanan new activity kemudian saya pilih empty activity jadi supaya saya juga bisa generate layout jadi ini 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 saya biarkan dulu namanya main activity 2 kalian bisa ubah namanya saya biarkan disini namanya main activity 2 kemudian jangan lupa untuk checklist generate layout file kemudian saya klik finish oke kita tunggu sampai gradle nya tersinkronize oke gradle synchronize finish nah kita dapat main activity 2 sama main activity 2 java dan activity main 2 .xml disini akan saya tambahkan ya satu text view ya jadi nanti text view untuk menampilkan deskripsi ya jadi kita tetap menggunakan content layout disini menggunakan default yang sudah ada kemudian saya buat ini ya saya tarik tarik dulu ini ya saya akan letakkan deskripsi nya itu ada di atas kemudian saya buat satu lagi deskripsi disini jadi deskripsi nya nanti saya tarik dulu supaya kelihatan jadi nanti urutan sebelah kirinya akan sama dengan atasnya kemudian kita bisa atur untuk jarak jarak dari judulnya ini kita atur aja dari atas itu jedanya saya kasih 16 jadi dari kiri tadi saya atur 0 tadi kemudian ini berarti 0 dari sebelah kiri 0 dari margin jadi 0 0 0 jaraknya 0 0 dp dari margin jadi disini untuk tadi deskripsi ada jadi saya kasih nama saja disini deskripsi saya tulis deskripsi deskripsi di copy jadi saya buat text style-nya disini bold nah kemudian text view yang satunya nanti kan saya akan tampilkan disini di deskripsi juga jadi disini isi deskripsi jadi jadi karena disini masih jadi masih kelihatan ya highlight masih ada warning maka disini saya extract string resource ini kemudian saya extract string resource juga oke sudah tidak ada warning ya harganya sudah clean code kemudian saya akan menambahkan nanti untuk isi deskripsinya saya isikan saja di bagian ini jadi isi deskripsinya saya isi dengan deskripsinya jadi ini deskripsi oke tadi kita balik lagi ke main activity jadi disini dari main activity ini tadi kalau saya klik deskripsi kalau klik deskripsi maka selain menampilkan tools juga akan kita akan berpindah atau kita akan menuju ke halaman atau activity yang kedua atau activity yang tadi isinya deskripsi caranya bagaimana kita akan menggunakan namanya intent jadi disini selain tools tadi ada namanya intent jadi intent kemudian kita bikin objek intent misalnya intentnya disini tadi intentnya untuk berpindah halaman berarti untuk misalkan saya kasih nama move activity 2 misalkan kemudian disini new intent nah di intent ini kita kita untuk berpindah dari activity yang satu ke activity yang lain kita disini tinggal panggil activity mana yang mau kita jalankan jadi kita kita panggil intent disini kita buat objek intent kita buat objek disini kemudian disini content konteks kita panggil konteks kemudian disini activity yang di 7 kemudian kita start activity kita start activity kemudian nama dari objek intent sampai sini kita belum ada kita belum belajar bagaimana caranya mengirim data jadi ini baru pindah activity dari baru pindah activity dari activity main ke activity yang kedua sekarang kita coba jalankan jadi dari activity main ini akan menuju ke activity yang kedua dengan klik tombol deskripsi kita salin sudah temui Terima kasih. Terima kasih. Untuk balik ke activity yang pertama, di sini bisa menekan tombol back. Terima kasih. 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 activity, ada service, ada broadcast jadi sistem disini akan menginformasikan ke setiap orang bahwa misalkan disini telponnya sedang di charging jadi itu jadi informasi itu akan di deliver oleh yang namanya broadcast ya, jadi ada namanya broadcast receiver nah sekarang tadi sudah belajar tentang explicit dan implicit intent tadi yang saya contohkan tadi itu namanya explicit intent, nanti akan ada implicit intent bedanya explicit intent dan implicit intent itu apa kalau explicit intent jadi intentnya itu digunakan untuk memulai activity yang spesifik, contoh tadi intentnya kita gunakan pada saat kita mengklik tombol itu akan memulai activity kedua jadi activity kedua yang menampilkan isi deskripsi kemudian itu kalau tadi explicit intent sekarang kalau implicit intent jadi kalau implicit intent jadi kalau misalkan kita mau menemukan activity yang kita handle contohnya kayak misalkan kita mau jadi kita buat tombol misalkan untuk membuka aplikasi untuk menelpon atau untuk dial number ya dial number atau untuk membuka website ya untuk melihat atau membuka aplikasi lain itu kita bisa menggunakan implicit intent nah sekarang kita coba starting activity kita coba mulai activity dengan menggunakan explicit intent untuk untuk memulai activity tertentu menggunakan explicit intent nah pertama kita harus buat intent kita buat intentnya terlebih dahulu kita buat objek intentnya terlebih dahulu kita definisikan dengan kata kuncinya menggunakan kata intent kemudian kalian buat objeknya terserah namanya apa kemudian sama dengan new intent kemudian disini menggunakan this ya this itu karena kita ya ada di aplikasi ini kita sedang ada disini ya atau context kita sedang ada di context kemudian this koma disini adalah nama activity yang kita tuju nama activity explicit ya yang mau kita tuju atau kita panggil jadi activity name dot class jadi jadi kelas java yang kalian panggil itu activity yang mana nah selanjutnya kalau sudah mendefinisikan intent gunakan intent untuk memulai activity dengan cara start activity kemudian disini nama objek intent jadi itu cara untuk membuat explicit intent kemudian bagaimana caranya untuk membuat activity dengan implicit intent jadi disini android bisa membuat aplikasi yang menghandle request contohnya menggunakan implicit intent jadi akan saya contohkan beberapa intent implicit disini caranya kalau menggunakan intent implicit disini kita panggil intent kita buat intent kemudian buat objek intent kemudian sama dengan new intent nah disini agak sedikit berbeda ya kalau menggunakan implicit intent disini menggunakan action nanti actionnya ada banyak ada action view ada action dial jadi ada action view contohnya action view kalau kita nanti misalkan mau jadi kita mau pindah activity contohnya kita buat tombol tombolnya misalkan kalau kita klik tombol tersebut maka akan membuka IG misalkan kemudian disini URI nya uniform resource identifier alamat URI nya apa yang mau kita panggil kemudian gunakan intent untuk memulai activity caranya sama seperti di explicit intent ini menggunakan start activity kemudian kita panggil objek intentnya nah ini contoh implicit intent contohnya kalau intentnya kita gunakan untuk menampilkan halaman web pertama kita definisikan kata kuncinya URI disini karena kita mau memanggil karena kita mau memanggil alamat URL disini jadi disini URI kemudian kita kita buat kita buat kemudian kita buat URI nya ini kemudian kita parse disini alamat alamat halaman web nya kemudian kita buat disini kita panggil intent kemudian new intent kemudian intent.actionview kemudian kita panggil ini kemudian start activity itu untuk show webpage kalau untuk dial phone disini menggunakan URI kemudian URI.pars kemudian menggunakan disini pakai kata kunci TEL untuk nomor telepon TEL.2 kemudian disini kita pakainya action dial koma URI kemudian start activity lama dari intent kita balik lagi ke kita balik lagi ke Android studio nah kita akan buat kita balik lagi ke main activity ya kita tambahin tombolnya kita tambahin dua buah tombol nanti untuk tadi kan sudah belajar intent explicit ya sekarang bagaimana kalau kita buat intent implicit ya jadi intent explicit nya tadi kita gunakan untuk memanggil activity lain yang masih di dalam satu aplikasi ya sekarang kita buat dua button lagi nah button nya ini jadi button nya akan saya taruh di sebelahnya deskripsi saya set 0 kemudian 16 kemudian 16 kemudian text nya saya tulis dikit ya saya tambahin dulu background nya supaya sama dengan tadi pakai blue kemudian text color nya menggunakan white kayaknya tadi tampilannya jadi kurang bagus oke saya hilangkan dulu tadi untuk constraint saya pindahin aja deskripsi nya di bagian bawah ya oke saya tambahin satu lagi button di bagian jadi phone me misalkan ya disini saya ekstrak string resource dulu supaya tidak ada warning lagi masih ada satu warning hardcode text tadi hardcodenya berarti ada di bagian IG saya ekstrak string resource oke sudah tidak ada warning kemudian saya tambahin actionnya jadi di button tadi button describe kemudian disini saya set button untuk button IG ini saya tambahin juga disini action on click jadi nanti show IG disini saya create show IG in main activity saya buat metode untuk IG kemudian saya akan buat tadi intent ya saya akan buat intent implicit jadi intent implicit untuk menampilkan IG tadi menggunakan action jadi untuk menampilkan IG berarti menggunakan action view kemudian kemudian kurang ya tadi URL-nya URI-nya belum pilih ini jadi alamat IG-nya misalkan htps.instagram.com misalkan saya pakai IG-nya informatica string maka disini kita panggil URI-nya kemudian start activity oke satu lagi satu lagi untuk button ini tadi ada sedikit kesalahan oke bisa dulu saya clear constraint-nya sebentar oke saya tambahkan lagi satu on click method on click satu lagi show dial disini jadi kelihatan disini masih ada garis merah artinya masih erot jadi supaya bisa kita resolve maka disini di bagian tanda lampu warnanya merah ini kita pilih action misalkan disini create show dial in main activity jadi kita akan buat jadi tadi menggunakan URI juga kemudian URI.pars kemudian nomor teleponnya berapa ya misalkan ini saya asal aja ya anggap aja ini nomor telepon kemudian kita membuat intent untuk untuk panggil telepon ya kita buat new intent disini kita panggil action day out kemudian kita start activity oke sudah selesai kita coba jalankan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita coba jalankan implicit intent tadi untuk kita tekan tombol yang tinggi jadi kita coba pakai open with chrome nah ini akan membuka istilahnya akan membuka aplikasi lainnya jadi kita bisa gunakan implicit intent jadi ini terbuka cuma masih loading ya oke sekarang kita coba masuk sudah berhasil kita coba balik ke main activity balik lagi sekarang kita coba yang button for me tapi kan untuk dial berhasil ini berhasil nantinya akan diarahkan untuk mendial nomor telpon jadi itu contoh intent saya oke sampai sini ada yang ditanyakan saya mau nanya bu oke silahkan kalau di android kan konsep pemrogramannya kayak gini bu kayak bu contohi seandainya kalau di ios apakah masih sama bu kayak logika kayak logika logikanya saya belum bangga kalau yang native ini kan yang kita pelajari native apps native apps itu aplikasi yang khusus untuk platform tertentu jadi kita coding android khusus untuk Android kalau misalkan nanti coding native khusus ios seperti itu tapi ada sebenarnya kita juga bisa bikin aplikasi yang multi platform contohnya misalkan dengan menggunakan platter dengan menggunakan platter atau menggunakan reaktif itu kan sekali coding bisa kita gunakan untuk android bisa kita gunakan untuk ios jadi multi platform jadi berarti kan ada sesuatu yang hampir sama intinya pemrograman visual basisnya hanya mungkin konsep programnya beda namanya mungkin bisa menemukan activity tapi yang jelas pasti ada komponen-komponen sama kayak kalian waktu belajar PBOL disitu kan ada ada palette juga ada palette-palette itu ada komponen-komponen kemudian ada action di dalamnya yang harus dijalankan ya sampai seperti itu gambarannya ada lagi terus mau nanya lagi bu kalau kalau bentuk button itu apakah bisa di custom gitu bu bisa bentuk button-nya bisa di custom ini kan masih minimalis ya kita karena kita materinya belum sampai ke UI UX nanti kalau sampai ke materi UI UX itu akan kita percantik jadi sekarang masih apa ya basic dulu masih basic kan yang nantinya masih tombol yang belum kita apa ya belum kita bikin cantik lah belum belum kita kasih dengan style-style berarti masih lebih searah bagaimana membuat ini program gini jadi kita ini dasarnya dulu dasar bagaimana mengkodingnya bagaimana kan disini nanti ada style ada style kemudian nanti pakai material design kita masih bagaimana cara yang penting jalan dulu istilahnya aplikasinya tapi kan disini kan karena ada pemisahan antara layout dan program utama program utamanya kan di main activity tadi ya .java di file java atau file potlin layoutnya sendiri di activity .xml jadi suatu saat kita bisa ubah tampilannya jadi untuk program utamanya tetap tapi untuk tampilannya bisa kita ubah-ubah karena disini sudah terpisah antara layout dan juga antara program utama jadi kalau kita mau ganti-ganti tadi tampilannya biar cantik bisa gak harus bareng dengan pada saat kita bikin koding utamanya jadi enaknya disitu karena sudah memisahkan antara program utama dan juga tampilannya jadi makanya kalau aplikasi-aplikasi itu kan sering ganti tema ganti tema sekarang tampilannya gini besok berubah jadi lebih cantik padahal misalkan disitu cuma yang diganti di bagian activity main ini yang sudah diganti ganti jadi disini bisa jadi kalau kalian full stack programmer berarti kalau jakannya dua-duanya mulai dari layout dan juga program utama tapi ada juga yang pekerjaannya desainer UI UX jadi nanti bermainnya di bagian rest ini jadi khusus bikin layout tampilan jadi bikin layout itu tapi tombolnya misalkan belum ada jalan kemudian belum ada nanti kan ada konsep kita kirim-kirim data ya jadi dari activity pertama ke activity kita tekan tombol sambil kirim data kemudian tadi ada yang kirim data berarti ada sending ada receiving jadi ada yang kirim data ada yang nerima data kita nerima data maksudnya mau ditampilin lagi data jadi disini belum belajar tadi gimana caranya kirim data nanti kita kita akan coba bikin untuk tadi kan belum ada interaksi dengan pengguna yang menggunakan edit text jadi kita inputkan sesuatu supaya pada saat kita click action button itu ada proses di dalamnya misalkan kita mau bikin hitung-hitungan jadi kita tambahin kita tambahin satu activity lagi kita bikin empty activity disini nah sebenarnya kita bisa ganti ya saya diarin aja dulu main activity tiga nah ketapa kita bikin activity menggunakan ini dengan cara yang benar kalau kita buat dengan cara yang benar itu nanti di bagian manifest disini ya ada bagian manifest android manifest itu jadi android manifest itu berisi tentang informasi aplikasi kita jadi aplikasi kita disini namanya apa labelnya disini app pertama ya kita bisa ganti ya aplikasinya jadi app name nya di bagian string ini kan mengacu ke bagian app name kita ganti saja misalkan kita ganti dengan aplikasi sama oke kita balik lagi ke android manifest nah disini jadi app name nya nanti pada saat kita jalankan sudah berubah ya jadi nanti disini bukan app pertama tapi tadi yang sudah saya ganti nah kemudian kita bisa mengganti juga icon kan tadi icon nya itu masih pakai icon default kita bisa ganti icon nya icon lancer nya disini ganti aja nanti ya jadi nanti kalau kalian mengirim tugas saya harap kalian sudah mengganti icon jadi kalau gak kalian ganti default nya jadi kalau kayak di hp kalian itu kan di bagian ini di bagian ini kan ada icon jadi icon itu kalau kita tidak ganti artinya artinya kita menggunakan icon default ya icon default nya itu gambar gambar android itu ya jadi kemudian di manifest ini juga semua activity yang kita gunakan ada berapa jumlah activity itu ada di manifest jadi semua activity harus didaftarkan di manifest jadi disini ada main activity main activity 2 ada main activity 3 disini tiga-tiganya sudah terdaftar jadi bagaimana kalau kita punya activity disini tapi tidak ada di manifest pasti pada saat kita running nanti akan terjadi apa ya force clause jadi pada saat running nanti akan terjadi force clause karena activity nya belum terdaftar di manifest tadi kalau kita bikin aplikasinya dengan cara yang benar tidak akan muncul itu ini secara otomatis sudah terbuat kita masuk ke activity 3 saya contohkan lagi sedikit nanti yang bisa membantu kalian untuk mencoba bikin aplikasi yang pertama saya akan bikin aplikasi yang mudah saja disini saya akan pakai tadi masih constraint layout jadi supaya kalian hafal menjadi constraint layout kita tarik satu komponen kemudian kita tarik handle nya jadi kita tarik kita tarik handle nya saya hapus aja saya ulang lagi saya terbesar jadi kita klik pada komponen nya sampai muncul 4 handle nya atas bawah kanan diri kita tarik satu persatu sampai batas atas kemudian kita tarik ke bawah juga kita tarik ke kanan kita tarik ke kiri kalau sudah coba kita tarik kita akan posisikan misalkan kita posisikan di bagian ini kemudian disini untuk panjang saya akan buat nanti untuk panjang kemudian lebar jadi untuk lebarnya kita tarik di sini kita tarik kita tarik kemudian kita tarik Terima kasih. Dari kiri 0, saya atur dari atas, dari komponen atasnya 16, kemudian saya akan ambil di sini untuk edit text, untuk line text-nya. Line text-nya ini nanti posisinya akan ada di sebelah kanan dari komponen teratas. Kemudian saya ganti, kemudian jaraknya saya kasih 16, kemudian saya tarik satu lagi. Oke, saya modifikasi dulu. Ini lebar, kemudian edit text-nya di sini. Jadi yang bagian ini text-view untuk label, nanti ini untuk input-annya ya. Oke, tambah satu lagi button. Nah, satunya akan saya tarik jajar dengan lebar dan juga di sini. Dari atas, jaraknya saya buat jarak lebih tinggi. Blender, let's extract ring resourcenya. button-nya ini untuk hitung oke masih ada lagi warning 1 kita lihat jadi di-add di text-nya yang ini jadi saya ganti dulu di sini edit panjang kemudian untuk id-nya saya ganti edit ledger ini button-nya tadi ada terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke kita rapikan nanti saja kemudian saya tambahkan saya tambahkan on click untuk show hitung ya nah kemudian kita akan buat method-nya di sini jadi di sini ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya tadi kan kita punya jadi punya 2 id ya jadi kita akan jadi di sini ada panjang edit panjang dan juga ada edit label kemudian di sini ini button hitung nah kemudian untuk menampilkan kita kurang satu lagi nih untuk menampilkan nanti hasil perhitungannya kita pakai text view saja jadi di sini nanti untuk menampilkan hasil ya di sini akan saya letakkan di bawah hitung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih TextView ini berarti ini text result. Di sini nanti akan untuk tampilan hasilnya. Nah di mainActivity.java kita harus mendaftarkan, tadi kan ada interaksi dari user ya dengan menginputkan panjang sama lebarnya. Namun kan di sini kita perlu mendaftarkan, jadi ada tiga ya yang kita daftarkan tadi, private edit text. Pivot edit text kemudian tadi paljang kemudian. Kita buat tiga buah variable ini. Satu lagi, private text field. Ini kita hasil. Kemudian tiga-tiganya tadi harus kita find view by id. Jadi kalian daftarkan di sini untuk variablenya. Jadi ada edit panjang supaya tidak tertukar nanti. Jadi idnya harus kalian daftarkan di sini. Id yang ada di activity tadi. Find view by id.rid.edit labor. Kemudian satu lagi untuk hasil. Kemudian satu lagi untuk hasil. Melindungi client view by id.r.id. Next result tadi. Nah kemudian untuk hasil. Show hitung. Jadi kita bisa hitung di sini. Jadi pada saat kita tekan tombol hitung tadi. Hasil sama dengan hasil ya panjang kali lebar. Panjang. Pada saat kalian belajar. Jadi ini hampir mirip dengan pada saat kalian belajar. Pada saat kalian belajar. Pada saat kalian belajar TBL. Jadi hasilnya misalkan di sini panjang kali lebar. Kemudian kita mau menampilkan. Pada saat kalian belajar. 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 Tengok. Ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita coba jalankan. Kita kurang tombol satu ya tadi untuk menuju seter hitung ini. Atau gini aja. Jadi, misalkan kita mau supaya main screen-nya langsung menuju ke... Kita tambahin satu button lagi untuk button hitung. Oke, sebentar. Kita tambahkan sedikit lagi. Tentu-tentu-tentu di-tee. Tentu di-tee. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan coba jalankan. Terima kasih. Ini emulatornya kelihatan ya di situ ya. Terima kasih. Tadi saya share-nya share desktop kan. Saya nggak lupa kalau share-nya cuma tergantung. Sabar ya, satu lagi. Oke. Tadi belum diganti ya button-nya. Nggak apa-apa. Kita klik saja. Jadi, tadi belum dirapikan. Tapi di sini untuk dihitung panjangnya. Jadi, kita sebenarnya bisa meng-set nanti untuk inputannya hanya number ya. Kalau ini kan masih bisa saya inputkan angka. Ya, masih bisa saya inputkan seru. Misalkan 5 kali 6. So, hitung. Jadi, nanti kalau diklik hitung, nanti hasil perhitungannya akan muncul di text view hasil. Oke, ada sedikit kesalahan. Jadi, kita cek ya. Kalau ada kesalahan, kita cek di bagian ini ya, di bagian rang. Kita cek salahnya apa. Activity 3 Java baris ke-30. Jadi, di bagian show hitung ini ada kesalahan. Fatal exception. Fatal exception. Selamat menikmati. Oke, nanti saya cari di bagian salahnya apa. Jadi, intinya kalau terjadi kesalahan sih kita cek aja di bagian running. Oke, sementara sih itu dulu. Jadi, saya akan selalu update LMS-nya. Jadi, untuk record dan juga contoh-contoh itu saya coba update-kan ya sedikit demi sedikit ya ke LMS. Jadi, untuk contoh-contoh cara bikin activity, cara bikin concern layout, kemudian cara bikin intent dan sebagainya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Insya Allah jelas. Oke. Jadi, untuk latihannya atau tugas kalian. Nanti saya taruh juga sih di LMS. Jadi, kalian bikin satu aplikasi ya. Bikin satu aplikasi ya. Di situ ada beberapa activity seperti yang saya contohkan tadi. Jadi, activity pertama itu menampilkan profile kalian ya. Jadi, profile kalian mulai dari nama ya. Jadi, ada nama, name. Kemudian hubungannya apa. Kemudian kalian kasih tombol-tombol. Kalian kasih button-button di situ. Tombolnya ada misalkan show web-nya apa. Show IG-nya apa ya. Kemudian dial number. Itu kemudian satu lagi sama bikin inputan. Kalian coba ini bikin satu persatu. Jadi, next pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan tugas kalian masing-masing. Jadi, nanti ikuti yang ada di LMS ya. Perintahnya. Jadi, diingat-ingat dulu sih. Saya belum pausekan di LMS terkait tugasnya ya. Katanya tadi kan nggak bisa dibuka. Nanti saya cek lagi. Jadi, saya update-kan di grup ya. Di grup ya. Jelas ya. Setelah ini silahkan kalian kerjakan ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tadi sementara jelas ya. Masih sedikit sih baru bikin itu. Jadi, tampilannya masih plain ya. Masih belum di styling dengan bagus. Yang penting fungsinya jalan sih. Tadi yang penting tombol-tombolnya bisa jalan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan. Oke, saya screenshot ulang untuk kehadirannya. Kayaknya ada-ada perubahan dari yang pertama tadi. Bu, presensi yang di LMS sudah nggak bisa katanya. Oh ya, tadi memang belum bisa. Tadi belum ada yang absen. Karena memang tadi saya nggak bisa nampilin QR Code. Jadi, tadi memang belum ada yang absen. Karena tadi QR Code-nya memang belum tampil sama sekali. Oke, nanti saya absenkan saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Saya kira pertemuan hari ini cukup. Sudah cukup lama sekali ya. Dari tadi jam 1. Oke, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.